Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat sehat, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah pada siang ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan untuk otak kuliah epidemiologi analitik dan tentunya nanti ada beberapa yang perlu kita sampaikan sebelum kita menyampaikan materi pada hari ini. Baik, yang sebelumnya nentu sudah disampaikan melalui PJ bahwa untuk pengantar sudah kami sampaikan melalui asinkronus videonya dan kemarin juga yang confounding sebelum lebaran. Nah, tentu nanti dan materi berikutnya itu kita lebih banyak ke aplikasinya. Sebelum nanti kita detail untuk membahas aplikasi ini, tentu konsepnya harus Anda memahami. dan saya hanya nanti mencoba mereview kembali apa yang disampaikan melalui video yang sebelumnya dan nanti jika tidak ada pertanyaan atau yang belum, kita bisa langsung ke aplikasi. Nah, tentu ada beberapa yang perlu Anda siapkan. Ada pertanyaan dulu? Apa yang disampaikan yang sebelumnya? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut, silakan saya kasih kesempatan. Ada pertanyaan? Anda semua? Oke, itu enggak ada ya. Jadi nanti kita, kemarin kan sudah bicara konsep ya, penyebab, dan itu bagian dari sebelum kita mengantarkan ini dan video sebenarnya yang konfonding sudah kita sampaikan juga, dan yang kemarin kita belum sempat juga upload-nya. Nanti Anda juga bisa mengulang. Sudah di-upload. Nah, nanti ada dua yang kita jelaskan. Yang pertama adalah bicara perancur atau pengganggu atau konfonding di dalam bidang-bidang analitik ini. Dan yang kedua adalah bicara efek modifikasi atau disebut dengan interaksi dalam hal ini. Nah, yang pertama adalah sebelum kita memahami kedua itu ya, ada dua definisi. Yang pertama bicara konfonding dan interaksi dan nanti konsepnya. Dan bagaimana kita menilainya. Jadi ada tiga poin yang harus Anda pahami. Ini pertama adalah, ya tentu Anda secara ini memahami definisi, terus konsepnya, dan yang terakhir adalah menilainya. Nah, saya coba membelikan ilustrasi secara umum dulu. Yang keduanya, yang pertama adalah, sebelum kita bahas nanti satu-satu, bicara perancur atau konfonding. Sedangkan yang kedua adalah bicara interaksi. Nah, yang pertama adalah bicara konfonding. Itu juga diistilahkan di dalam beberapa buku ya, kalau kita Indonesia kan, ada yang bilang itu adalah perancur. Atau ada hasilannya juga disebut dengan yang variable yang akan mengganggu. Nah, kalau kita lihat definisi yang akan lebih tepat ya. Jadi sebenarnya ketika kita melihat sebuah hubungan atau pengaruh suatu pajanan ya, atau paparan dalam hal terhadap outcome penyakit, Nah, disitulah nanti ketika pengaruh itu atau hubungan itu antara pajanan dan outcome-nya, ketika ada variable ini, dia akan terdistorsi. Itu bahasanya, terdistorsi. Terdistorsi itu apa? Bisa saja maknanya adalah hubungan itu tidak ada artinya, atau tidak sesungguhnya dia berhubungan, karena memang ada yang mempengaruhinya faktor yang lain itu. Nah, faktor ketiga atau faktor yang lainnya itu, itu yang akan disebut dengan variable atau faktor yang akan merancu atau yang mengganggu hubungan itu antara pajanan dan outcome yang kita lihat. Nah, berbeda dengan kita bicara interaksi. Kalau kita bicara interaksi, ada makna lain disebut juga dengan efek modifikasi. Nah, atau disebut juga dengan heterogeneity of effect, atau adanya keberagaman efek. Atau juga ada istilah lain adalah bagaimana terjadi pengukuran yang measure modification of effect ini bisa dikatakan bahwa ada pengaruh di dalam kita mengukur modifikasi yang terjadi. Nah, berbedanya adalah dengan variable compounding atau perancu. Kalau variable ini ketika terjadi di interaksi itu, ketika kita melihat hubungan atau pengaruh pajanan outcome, ketika variable ini ada, hasil, saya bilang lagi ya, hasil atau outcome yang akan dinilai, itu dia termodifikasi. termodifikasi itu bisa saja nanti outcome-nya ketika ada variable ini, risiko terhadap outcome-nya bisa meningkat dan juga bisa sebaliknya. Dia bisa menurun risiko itu ketika variable ini ada. Jadi, secara tidak langsung adalah ketika variable ketiga ini ada, terjadi keberagaman efek, terjadi keberagaman hasil atau outcome-nya di dalam kita menggiat hubungan antara pajanan dan outcome. Nah, apa bedanya dengan variable perancu? Kalau perancu itu akan mengganggu hubungan itu, akan membuat dia terdistorsi, atau membuat dia, ya hubungan itu menjadi palsu seperti itu. kalau bahasa lainnya, akan menjadi bias kalau bahasa yang lainnya. Nah, tapi kalau variable interaksi atau terjadi proses efek modifikasi ini, dia akan membuat variable itu akan beragam hasilnya. Nah, jadi ini satu yang berbeda dan saya kira Anda, ya artinya salah satu outcome di mata kuliah fit analitik ini, Anda harus paham definisi ini. Nah, jelas kalau Anda paham, ya itu kan di ujin, ini akan dinilai Anda mampu membedakan antara bagaimana variable perancu itu dan apa variable yang akan menjadi di interaksi atau efek modifikasi. Jadi, intinya adalah ketika terjadi efek modifikasi, ada keberagaman dari efek yang diperkirakan atau yang diestimasikan dari suatu faktor risiko terhadap munculnya penyakit pada yang level berbeda. Akhirnya terjadi yang istilahnya variable itu sebut dengan modifier. Sedangkan kalau variable perancu itu sebut dengan confounder. Jadi, itu bedanya ya. Kalau confounding sebut confounder, sedangkan efek modifikasi sebut dengan modifier. Sekiranya Anda paham di sini, saya tidak banyak mengulang di sini dan sekiranya juga di video Anda bisa tonton lebih jelas di situ. Saya masuk ke yang pertama, kan lebih detail satu-satu nanti kita bahas bagaimana nanti kita menilai. Sekarang tadi definisinya, kita sekarang bicara nanti konsepnya. Nah, tentu pertanyaan kita nih, sebelum kita lanjut, pertanyaannya pasti banyak. Pak, bagaimana kita menentukan dia sebuah confounder? Bagaimana kita harus tahu dia bahwa variable ini adalah confounder tepat yang kita memposisikan? Nah, Anda baca saja, mudah. Kadang-kadang kita membaca, itu kan sulit dimengerti. Makanya kadang-kadang kita butuh tutorial tetap muka itu bagaimana kita menyederhanakan pemahaman konsep itu lebih mudah kita cernai. Nah, ini kuncinya saya katakan. Ini sebenarnya ada tiga. Intinya tiga itu adalah gini. Lebih mudah kita melihatnya di dalam konsep seperti ini. Oke, nanti kita balik ke sana lagi nanti. Nah, ciri dia sebagai confounder, ini coba Anda perhatikan betul. Pertama adalah, istilahnya apa? Apakah dia nanti confounder? Apakah dia nanti sebagai modifier? Posisinya itu disebut dengan covariate. Bahasa istilah lain disebut dengan covariate. Covariate itu disimbulkan dengan C di situ. Nah, covariate itu bisa juga disebut dengan variable ketiga. Variable pertama keduanya apa? Anggaplah variable pertamanya adalah outcome-nya, disisinya, sedangkan variable keduanya, dianggap misalnya pajanan-nya atau exposure-nya. Atau disimbulkan dengan E. Nah, jadi intinya covariate. Nah, syarat menjadi komponen itu ada tiga. Tiga itu adalah, confounder itu dia harus berhubungan dengan penyakitnya. Makanya dia, kalau bahasa lain adalah, ketika kita kondisikan dia sebagai covariate atau C, dia berhubungan dengan D. Malah di beberapa buku. Makanya pada membedakan di sini, kan ada gas putus-putus dan tidak. Berhubungan dengan C ini, dia harus malah hubungannya kausalitas, hubungan sebab-akibat. Antara covariate yang kita justifikasi dia sebagai confounder. Harus memenuhi syarat itu, bahwa variable ini dia berhubungan atau kausalitas dengan outcome-nya, atau D-nya, atau disisinya. Kalau kita lihat outcome-nya adalah penyakit. Nah, yang kedua adalah, dia merupakan covariate ini juga berhubungan dengan pajanannya, atau paparan dalam hal ini, atau disebut dengan eksposurnya. Nah, malah di sini, tidak diharuskan dia kausalitas, tapi juga bisa non-kausal. Tidak harus dihubungan sebab-akibat. Nah, di beberapa buku, dia mengatakan juga berhubungan secara timbal balik dalam hal ini. Tanahnya dibuat dua arah di sini. Dia juga berhubungan dengan C, dan dia juga berhubungan dengan E. Nah, itu kan syarat yang kedua. Yang pertama tadi berhubungan dengan outcome. Yang kedua ada berhubungan dengan pajanan. Dan yang ketiga adalah, dia bukan covariate-nya ini, atau posisi dia sebagai confounder nanti, dia bukan intermediate variable. Apa itu intermediate variable? Dia bukan variable antara, di antara pajanan dan outcome-nya, di antara E dan D. Ini saya uang lagi. Ini dia bukan variable antara pajanan dan outcome, atau disebut dengan intermediate variable. Nah, di sini kadang-kadang harus hati-hati. Nah, kadang-kadang jangan-jangan yang covariate yang akan kita nilai ini, atau kita jadikan dia sebagai nanti confounder, dia justru malah menjadi intermediate variable. Nah, ini yang harus hati-hati Anda melihatnya. Nah, sebelum saya lanjut di sini, untuk menentukan dia sebagai intermediate dan tidak, saya coba stop screen dulu, saya ganti slide-nya, biar Anda lebih detail melihat. Dan saya kira saya pernah menjelaskan ke Anda dulu, waktu di, mungkin di, metodologi penelitian ya, bicara, apa namanya, mikrangka konsep, kalau nggak salah. Nah, ini saya coba ulas lagi di sini. Nah, apa itu intermediate variable, dan tidak, apa namanya, sebagai dia tidak intermediate variable. Nah, ini coba, saya coba, saya screen di sini dulu, sebelum lanjut ke tadi. Ini contohnya. Ini jelas, kalau kita lihat di sini, independent variable, impertensi, dan PJK, atau penyakit dantung corona, itu adalah outcome-nya. Nah, posisinya, antara, posisinya kan berbeda. Kita fokus ke impertensi. Di sini impertensi bukan sebagai outcome, impertensi sebagai independent variable. atau bisa jadi pajanan yang ada di sini, sedangkan outcome-nya PJK. Tapi berbeda dengan yang ini. Hipertensi merupakan sebuah outcome, sedangkan asupan garam adalah ya pajanannya, atau disebut dengan independent variable dalam hal ini. Nah, posisinya, yang tadi saya katakan, kalau kita menempatkan di sini, dia sebagai confounder, hipertensi sebagai confounder, tentu kan kita harus jelas juga nanti teorinya, oh ya, hipertensi berhubungan dengan PJK. Oh, dan ternyata, hipertensi pun juga berhubungan terhadap obesitas atau kegemukan dalam hal ini. Ini kita bisa memastikan kalau hipertensi ini juga berhubungan di sini, dan dia merupakan juga berhubungan dengan kegemukan, berhubungan juga hipertensi, orang yang gemuk cenderung juga hipertensi, berarti ini sudah cocok. Tapi sudah satu lagi, apakah hipertensi ini, apakah intermediate variable, atau variable antara orang dengan kegemukan, dia hipertensi dulu, baru dia PJK. Nah, yang ada, dia sebagai intermediate variable seperti ini. Anda bisa lihat. orang cenderung hipertensi, pasti impact garamnya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak hipertensi, misal. Ketika asupan garamnya lebih ini, orang akan cenderung dia hipertensi. Nah, jadi kalau kita posisikan asupan garam, hipertensi dijadikan confonder, dia tidak bisa, karena hipertensi merupakan intermediate variable antara asupan garam dan PJK. Sama ya sampai sini ya. Nah, tentu, Pak, bagaimana kita mengetahui dia sebagai intermediate variable, dan dia sebagai confonder? Nah, makanya balik lagi. Yang harus Anda pahami adalah di sini. Artinya apa yang harus kita pahami, bagaimana hubungan jejaring penyebabnya ini. Makanya kalau Anda membuat sebuah kerangka konsep, pelajarilah dulu disebut dengan kausal web modelnya, atau hubungan jejaring penyebabnya. Yang ini arahnya kemana, dan apa namanya yang tadi saya katakan, dia berhubungan dengan apa secara ini, dan inilah yang perlu dipelajari, dengan kerangka teori, atau dari referensi yang ada. Nah, paham ya dari sini. Saya ingin hanya merefleksikan saja apa yang, biar agak jelas apa yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, jadi pastikan yang tiga ini. Yang pertama adalah dia berhubungan dengan D-nya, artinya confonder sebuah kevariat, harus merupakan faktor risiko terhadap outcome-nya, atau D, sedangkan kevariat harus juga berhubungan dengan pajanannya, dan yang ketiga adalah kevariat, atau C ini dapat dikatakan sebagai confonder, atau sebut potensial confonder dalam hal ini, ketika tidak berada di antara pajanan E dan D, atau ketiga tidak sebagai intermediate variable. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Ini yang nanti kita coba memilainya. Ini juga harus hati-hati, nanti Anda juga semua memahami, karena juga di ujian lebih banyak nanti perhitungannya di dalam penilai ini yang mahasiswa banyak yang salah, yang selama ini. Tapi kalau yang paham konsepnya, dia akan lebih mudah. Nah, ini contoh ada tiga variable, merokok, mencis, dan seaparu. Nah, jadi, di dalam, ini sebenarnya dari paper diambil, waktu itu ada survei yang dilakukan, atau kajian penelitian dilakukan oleh pabrik rokok ini. Ini seorang peneliti di perusahaan tembakau ini menyatakan bahwa dia membuktikan gitu, bahwa asap rokok tidak menyebabkan pengger paru. Namanya orang di pabrik rokok, dia kan nggak mau rokoknya disalahkan. Tapi disebutkan di sini bahwa paparan korek api, atau disebut mencis dalam hal inilah yang menyebabkan. Jadi, kalau Anda tahu, ini kan gambarnya, kalau Anda tahu kan namanya Zippo, kalau ya mencis dalam hal ini. Ini dilihat sejarahnya, kalau Zippo atau mencis ini, kalau di luar negeri dulu, ya di perusahaan apa namanya, orang dulu kan banyak nambang emas di Amerika. Ini udah jadi kayak gadget juga, kalau bahasa gini, ini sekarang udah jadi gadget. Jadi, nggak orang merokok saja yang menggunakan. Tapi ini sudah kayak budaya gitu. Menggunakan mencis ini, dan ditaruh di saku, dan juga di jeans gitu. Nah, jadi, dia percaya bahwa nggak rokok. Yang menunjukkan PJK itu adalah, dia dikatakan di sini adalah mencis. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, dilakukanlah studi yang sangat besar, dan melancangkan kasus kontrol, dan ini dibuktikan. Nah, hasilnya luar-luar biasa, kalau kita lihat. Nah, coba kita lihat. Di hasilnya ini, kita dapatkan, apa namanya, out ratio-nya 8,8. dan kita bisa melihat tabulasinya antara orang yang menggunakan mencis dengan tidak menggunakan mencis, nah itu 8,8. Artinya, kalau kita interpretasikan bahwa orang yang menggunakan mencis, mempunyai 8,8 kali berisiko CA paru, atau kanker paru, dibandingkan orang yang tidak menggunakan mencis. Dan kita lihat presisinya juga luar-luar biasa di sini. Kita bisa lihat. 7,2 dan 10,9. Sedangkan di, ini yang dipercaya di populasi, sedangkan di sampel kita dapatkan 8,8 dalam hal ini. Berarti kan luar biasa presisi dari penelitian ini. Dan Anda bisa melihat bahwa studi case control itu mudah melihatnya ketika ada perbandingan antara 1 banding 1 di sini, dibandingkan dengan orang CA paru, dan ini ya tidak. CA paru kan rasionya 1 banding 1 di sini. Nah, pertanyaannya adalah apakah arti hasil ini, tadi sudah diterima kasih ini, yang kedua adalah apakah kita percaya hasil penelitian ini? Nah, tentu kan ada yang miss. Ketika kita, kalau dia pakai dasarnya ini saja, berarti kan luar biasa. Orang yang menggunakan mencis berisiko. Sedangkan kita tahu bahwa CA paru adalah salah satunya berkontribusi adalah rokok. Apakah juga status merokok dia nilai? Nah, ketika dilihat tabulasi di tiga variable itu, ada cannya seperti ini. Dan dilihat juga, bagaimana hubungan mencis dengan rokok? Mencis dengan rokok ternyata 81 kali. Dan kita bisa bisa lihat di sini, bahwa orang yang menggunakan mencis lebih berisiko dalamnya probabilitasnya lebih tinggi untuk merokok dibandingkan orang yang tidak menggunakan mencis. Nah, ternyata juga sama orang yang merokok dengan tidak merokok, malah justru juga resikonya lebih tinggi. Dapatkan 21 kali. Artinya orang berisiko merokok dibandingkan orang yang tidak merokok. untuk kenal si Aparu. Nah, ini yang tadi yang mencis. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita melakukan studi analitik, menilai apakah apa yang sebenarnya menjadi confounder di sini. Ada pertanyaan yang kita menjadi miss, dan ini yang harus kita jawab. Makanya salah satunya adalah yang tidak terjawab di sini. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana hubungan mencis dengan si Aparu pada orang yang merokok dan tidak merokok. Nah, ini kan kita tidak bisa lihat bagaimana hubungannya sebenarnya. Nah, dari pertanyaan ini. Inilah nanti akan kita jawab dalam kita gunakan studi analitik ini untuk menilai apakah dia sebagai rokok sebagai confounder, atau mencisnya sendiri yang sebagai confounder. Sedangkan outcome-nya jelas kita adalah si Aparu. Nah, yang kedua adalah, yang pertanyaan yang harus dijawab itu adalah ini, bagaimana hubungan merokok dengan si Aparu yang kita bedakan antara orang yang menggunakan mencis dengan yang tidak menggunakan mencis. Nah, di dalam epidemiologi analitik, ada istilah di dalam kita menilai ya katanya kerancuan ini, atau confounder ini, itu adalah yang namanya stratifikasi. Nah, jadi kita menstratifikasi, melihat sebenarnya apakah ada hubungan atau tidak. Nah, tentu dari apa namanya, dari data yang kita lihat ini, ini data yang tadi yang 8,8, ini disebut dengan kalau istilahnya nanti Anda melakukan uji analisis multivariate, ini disebut dengan OR crude-nya, atau sebut dengan out ratio kasarnya, OR crude-nya. Ini yang tadi kita dapatkan yang di awal tadi. Nah, ketika ditratifikasi, untuk kan kita bisa lihat orang yang merokok dibandingkan dengan orang yang tidak merokok, tetapi dilihat adalah bagaimana hubungannya antaranya. yang kita melihat jumlah orang yang merokok, jelas dia 1.200 di sini. Sedangkan yang tidak merokok adalah 800. Dan ini kan cocok dengan yang tadi kita apa namanya, kita lihat di sini. Coba Anda lihat yang merokok. Ini saya coba apa namanya, dikasih headline di sini. Nah, Anda bisa lihat yang merokok kan 1.200 di sini. Yang tidak merokok 800. Ini kan juga sama di tabelnya. Anda harus bisa melihat nanti di tabulasi itu. Yang merokok berapa? 1.200. Ini kan ke bawah 1.200. Jadi cocok semua. Tidak merokok ya? 800. Nah, kalau ke samping ini kita bisa lihat di sini. Nah, yang tadi saya katakan bahwa tentu ketika ditratifikasi kita bisa lihat. Nah, ternyata dihitung nilai OR-nya pot ratio-nya ini didapatkan adalah ternyata 1. Sedangkan yang di sini juga apa namanya OR-nya yang tidak merokok dapatkan 3.1. Dan ini kan kita bisa lihat. Ketika kita belum menstratifikasi atau membandingkan dengan level yang berbeda antara merokok dan tidak merokok ternyata mencis sama seaparu berhubungan. Malah arahnya positif. Makin tinggi orang menggunakan mencis makin beresiko dia seaparu. Nah, justru ketika kita pasifikasikan dengan merokok dan tidak merokok malah justru tidak ada hubungannya. Dan kita mengetahui OR yang yang merokok ini juga sama dengan satu berarti tidak ada hubungan. Yang tidak merokok juga tidak ada hubungan. Berarti kan pertanyaan kita apakah ini akan menjawab karena status merokok ini akan merancu hubungan ini. Itu saja bisa kita lihat dalam hal ini. Nah, makanya saran saya kalau yang ke depan dan ini contoh bagi Anda yang belum skripsi ya seharusnya banyak teman-teman yang menganalisis dia modelnya belum menilai confonder atau interaksi. Dia hanya bicara prediksi saja. Oh, ini dihubungan dengan A. Jadi model prediksi itu kan semuanya dihubung-hubungkan tapi belum menganalisis atau belum menstratifikasi itu menganalisis secara multivariat sebenarnya bagaimana interaksi atau hubungannya ketika parabennya ada. Nah, disinilah kita akan menguji apakah itu kebetulan ataukah memang ada suatu distorsi yang kita bisa lihat. Nanti kita bisa lihat di sini O.R. sama dengan satu dan ini cuma dengan satu juga tidak ada hubungan. Artinya bisa kita simpulkan nanti pengaruh mencis terhadap seaparu itu kan memang 8,8 artinya apa? Tidak secara langsung dia berhubungan dengan seaparu tetapi hubungan ini makanya disebut dengan kesalahan atau kekeliruan setelah distratifikasi dengan status merokok. Faktor risiko merokok ini merupakan faktor pengganggu atau perancu atau disebut dengan sebagai confounder terhadap hubungan mencis dengan seaparu. Makanya nanti pertanyaannya adalah OR itu harus nanti kita bisa lihat adalah tentu perlu nanti penyesuaian nama. Ini kita jelaskan bahwa penyesuaian itu di-adjust atau dilakukan adjusted makanya nanti ada namanya yang disebut dengan OR adjusted. Itu kan kita bisa menilai nanti apakah perbedaan nilai OR crude dengan OR yang disesuaikan nanti apakah dia berbeda signifikan atau tidak. Makanya dia menentukan nanti apakah dia sebagai confounder atau tidak. Tapi di sini kita bisa melihat dia pasti sudah berbeda. Tapi ada dinilai juga secara statistik dalam hal ini. sekarang kita coba lihat keseluruhan yang tadi kita bisa katakan bahwa melihat yang pertama hubungan mencis dengan rokok pada orang melihat hubungan mencis dengan seaparu pada orang yang merokok dengan tidak merokok. Pertanyaan yang kedua kita jawab. Bagaimana hubungan merokok dengan seaparu pada orang yang menggunakan mencis dengan yang tidak menggunakan mencis. Coba kita lihat. Di sini kita bisa lihat dan ternyata OR krudnya 21. Orang yang merokok dengan seaparu itu artinya 21. Berarti kan arahnya positif. Orang yang merokok 21 kali berisiko seaparu dibandingkan orang yang tidak merokok. Ternyata ketika kita sertifikasi diantara orang yang menggunakan mencis dengan tidak menggunakan mencis. Ternyata OR-nya sama saja. Dan kita bisa melihat risikonya tidak berubah sama malah juga pada orang yang menggunakan mencis juga 21. Juga sedangkan pada yang tidak menggunakan mencis juga 21. Artinya secara gamblang kita bisa menyimpulkan di sini tidak ada yang merancu nilai hasilnya. Risiko itu tetap sama saja tidak akan berbeda antara orang yang menggunakan mencis dengan yang tidak. Artinya merokok secara langsung berhubungan. Kalau tadi mencis dengan ini tidak secara langsung berhubungan. Karena terdistorsi dengan risiko merokok. Sedangkan merokok secara langsung berhubungan dengan seaparu dan berpengaruh hubungan tidak diditorsi oleh faktor pengguna mencis. Faktor risiko pengguna mencis tidak merupakan faktor pengganggu. artinya dia tidak sebagai confounder. Makanya kalau seperti ini dia tidak butuh disesuaikan atau diadjust antara nilai OR dengan OR adjusted. Secara gemblang kita bisa memetakan konsepnya. Pertanyaan saya adalah kalau kita pilih gambar yang benar berarti konsep yang dibuat apakah ini yang benar atau yang ini. Siapa bisa jawab ini. mana yang benar konsepnya. Yang kita buat ini atau yang ini. Siapa yang bisa jawab? Kalau enggak saya panggil ini. Kalau enggak bisa jawab. Coba si Dwi. Dwi. Dwi sebagai PJ bisa jawab. Mana yang benar? Benar? Yang mana? Ini? Atau yang tadi? Yang ini? Atau yang ini? Yang sesuai sama yang detail itu tadi itu, Pak. Yang mana? Ini kan ada dua. Mana? Yang jadi confondingnya yang merokok, Pak. jadi jelas ya. Yang confondernya merokok. Berarti kan posisi yang merokok di sini. Mencis yang di sini. Bukan yang yang merokoknya di sini, tapi mencisnya di sini. Berarti kan yang benar adalah posisinya seperti ini. Artinya apa? Apakah ada pengaruh mencis pada hubungan merokok dengan siaparu? Jawabannya jelas tidak ada pengaruh. Mencis pada hubungan merokok karena hasilnya ketika tadi kita apa namanya stratifikasi. Ketika kita lakukan stratifikasi antara hubungan merokok dengan siaparu dengan mencis dengan tidak mencis kan tidak ada pengaruh atau ada efeknya dalam hal ini. Apakah ada pengaruh merokok pada hubungan mencis dengan siaparu? Ya jelas ada pengaruhnya. Karena ketika kita sertifikasi antara orang yang merokok dengan yang tidak merokok itu tidak ada hubungan. Sebenarnya kalau yang tadi tidak ada hubungan antara mencis dengan siaparu. Itu kan dibuktikan tadi di sini. Kalau di sini kan jelas hubungan mencis dengan siaparu tidak ada. Kita kan melihat hubungannya mencis dengan siaparu tidak ada hubungannya di sini. Sedangkan ketika kita menstratifikasi antara hubungan merokok dengan siaparu mencis ini tidak menjadi sebuah konfonding karena tidak akan merancu hasilnya. Dia sama saja dalam hal ini. Itulah menjadi kesimpulan tidak ada pengaruh. Kita bisa lihat antara hubungan merokok dengan siaparu sedangkan yang ini adalah pengaruhnya merokok pada hubungan mencis dengan siaparu. Jelas dia ada efek konfonding karena hasilnya merancu sebenarnya hubungan mencis dengan siaparu. di dalam konfonder nanti itu kan baru satu Anda bisa lihat. Nanti kalau kita melihat multi konfonding ini bisa seperti ini. Kita melihat ini kan ada dua variable yang kita nilai konfonding kerja dengan merokok hubungan polusi udara tinggi dan tidak tinggi atau rendah dengan bronkitis. Tentu probabilitasnya juga akan dibuat seperti ini nanti. makanya kalau Anda secara manual paham konsep bagaimana stratifikasi ini kan lebih mudah. Pasti ada probabilitasnya bagaimana hubungan polusi udara dengan bronkitis pada perokok yang bekerja, perokok yang tidak bekerja, tidak merokok yang bekerja, dan tidak merokok yang tidak bekerja. Itulah probabilitas yang akan kita lihat nantinya. Nah, di dalam menghitung, nanti coba Anda persiapkan saya kira minggu depan kita mulai karena seharusnya kita katakan kemarin seharusnya kita di lab untuk ini. sekarang Anda coba ikuti saja saya dulu coba buka google untuk bisa nanti Anda bisa mendownload sama-sama nanti 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 menggunakan dicoba apa namanya nanti anda di google di google ini anda buat apa namanya apa api info ini anda bisa dapatkan link di sini anda bisa download langsung di sini ada download support dan ada juga aplikasinya ini tampilannya ini ada dua kelihatan ya ada dua tampilan saya sarankan di info 7 ini anda downloadnya yang installer ini anda bisa klik di sini nanti dan itu langsung anda download dan itu anda tinggal install saja ikuti instruksinya dan saya kira tidak terlalu sulit untuk proses instalasinya gitu dan anda bisa apa namanya mendownload yang belum punya silahkan di download nanti dan di install dan saya kira itu perlu dipersiapkan sebelum kita coba minggu depan nah jadi tampilan seperti ini ini saya coba share screen saja dulu untuk sementara oke nanti di oke ntar kita coba share screen di nah itu nanti di desktop anda bisa apa namanya memilih yang ada di desktop ikonnya seperti ini kira-kira ntar saya coba rapikan dulu mudah-mudahan ada di sini nah ini kan berbeda ya tampilan mungkin tempat ada kan berbeda juga tapi yang jelas nanti ikonnya itu ada tulisannya apa epi info kita bisa lihat nanti terima kasih ya Tampilannya nanti seperti ini, kalau kita lihat tampilan App Info 7-nya. Di tampilan ini nanti ada data yang mungkin nanti akan saya kirim ke Anda, datanya untuk kita bisa lakukan latihan. Ini saya buat sebagai contoh saja dulu nanti. Ini contoh nanti, minggu depan saya jelaskan ke Anda, tapi di sini nanti akan lebih mudah kita bisa melakukan. Menilai menggunakan App Info 7 ini. Kita coba lihat nanti di... Apa namanya... Oke nanti kelihatan ya. Jadi nanti di situ seperti ini, pilihannya itu memang ada data yang kita kirim pakai Excel nanti seperti ini. Ini nanti ada si Aparu, ini contoh yang tadi, ini datanya kita ambil dari yang tadi. Ini kita klik OK. Tampilannya nanti saya olah-olah nanti seperti ini. Minggu depan kita coba. Ini yang saya demo-kan saja dulu, nanti kita ambil si Aparu di sini. Nah, dari data ini kita sudah bisa melihat tampilannya. Nah, dari data ini nanti lebih banyak kita menggunakan ad analysis gadget ini untuk melihat tabulasinya. Ini kan ada tabel 2x2. Tadi misalnya mengcis pajanannya. Kita coba lihat tampilannya seperti ini. Dan outcome-nya adalah kanker paru tadi. Nah, ini kita klik OK. Nah, seperti ini tampilan di app info. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini kan tadi kita dapatkan nilai OR-nya 8,8. Jadi otomatis keluar di sini, 8,8. Dan kalau kita gunakan nanti nilainya misalnya risk ratio tergantung desain kita gunakan juga muncul juga di sini. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing cara menghitungnya. Nah, juga sama. Ini kan hubungan mencis dengan kanker. Sedangkan nanti kita coba satu lagi tadi misalnya hubungan antara hubungan misalnya tadi rokok misalnya. Rokok dengan kanker. Nah, ini kan datanya sama dengan tabulasi yang ada di situ. Oke. Nah, ini juga apa? Nggak lihat tampilannya. Nah, seperti ini. Yang juga tadi kan berapa? Dapat OR-nya 2, 2, 1. Nah, ketika kita melakukan stratifikasi, bisa coba deser ke bawah. Nah, ini juga sama. Dia nanti kita di analisis gadget ini kita di gadget ini kita kali 2-2 tabel ini. Bedanya adalah misalnya ketika kita menilai antara mencis dengan kanker. Nah, bagaimana nanti kita stratifikasi menggunakan dia rokok. Nah, ketika kita stratifikasi menggunakan dia status merokok, ini langsung terpisah. Antara merokok dengan tidak merokok. Nah, ini kebetulan yang merokok adalah sama dengan 1, yang tidak merokok adalah sama dengan 0 dalam hal ini. Nah, kita lihat rasio-nya artinya OR stratum-nya itu masing-masing kan 1. Tadi kita nilai seperti 1. Nah, nanti ketika kita membandingkan antara OR-code dengan OR-adjusted-nya, disini nanti kita menilai di bawahnya ini akan ada OR-adjusted atau OR-MH-nya disini. Nah, OR-MH inilah yang akan nanti kita bandingkan antara, ini kalau yang rasio-nya ini dibandingkan dengan OR-code yang tadi kita dapatkan 8,8. Nah, rumusnya adalah kita bisa lihat dari slide yang tadi disini. Saya coba close screen dulu. Nah, jadi di OR-MH-nya itu adalah kita bisa lihat disini rumusnya. Jadi kita jumlahkan, jadi kan kalau rumus OR itu kan A dikali D dibagi B kali C ya. Nah, itu kan di T1, T1 ini adalah stratum-nya tadi. Nah, jadi kalau ditambahkan nanti cara mengkalkulasikannya, ini baru stratum 1. Nanti stratum keduanya tinggal, ini yang merokok, yang tadi yang satu lagi yang tidak merokok. Tapi ditambahkan baru dapat OR-MH-nya. Nah, kalau nanti menilainya menggunakan dia apa namanya, RR, juga seperti ini. Itu juga perlu disampaikan nanti. Nah, ini disini kita bisa lihat bahwa ini menjadi pertimbangan nanti kita bisa menilainya. Nah, komputasi ini adalah identifikasi nanti sekuen antara konfonding dengan interaksinya. Seperti itu kita bisa lihat nanti. Nah, ini contohnya hitung nilai semasi dan uji statistik. Nanti pastikan. Nah, intinya adalah ketika kita menilai konfonding itu ketika jika OR-MH atau OR-Adjusted-nya ini sama dengan OR-MH-nya. Nah, ini dikatakan dia tidak terjadi konfonding variable-nya. Nah, sedangkan dia kalau berbeda antara nilai OR-Code dengan OR-Adjusted-nya. Nah, inilah yang nanti akan membuat apa namanya terjadi dia sebagai konfonding factor. Nah, ada referensi yang mengatakan serupa besar dia perbedaan antara Code-Adjusted itulah. Nah, kayaknya akan dimilai nanti seperti ini. Nah, ini dari satu paper mengatakan nanti juga secara subtansi juga menilai nanti OR-Adjusted dikurang dengan OR-Code dibagi OR-Adjusted-nya dikali 100. Nah, ini tergantung nanti ukuran risiko kita gunakan, RR, OR, PR, atau POR. Nah, seperti biasa, itu biasanya digunakan 10% atau 20% perbedaan itu. Nah, namun ini juga tergantung dari studi kita yang akan kita gunakan di situ. Oke. Nah, jadi dalam hal ini perlu kita sampaikan bahwa 10-20% itu yang perlu kita perhatikan nanti perbedaan itu. Oke. Nah, di depan kita coba nanti selesai, nanti datanya kita kirim ke Anda dan coba latihan. Oke, saya kira itu dari saya untuk hari ini. Nah, minggu depan itu tolong nanti semua komputernya sudah terinstall di laptopnya. dan nanti disampaikan kalau bisa nanti kita tetap muka minggu depan itu di lab. Kalau enggak terpaksa, kalau enggak memungkinkan terpaksa juga melalui Zoom dan tentu Anda dipastikan sudah terinstall. Jadi nggak ada waktu untuk install laptopnya. Nanti datanya saja yang sudah kita kirim ke depan. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Oke. Jadi saya minta nanti ke PJ yang tolong nanti direkap. Ini hasil rekapan absennya. Dan pastikan minggu depan itu semuanya sudah ready di komputernya. Karena kita enggak bicara teori-teori tadi lagi, tapi kita exercise langsung ke ininya dan datanya. Dan nanti contoh data dan nanti Anda ujian mampu sampai menilai itu dan meninterpretasikan hasilnya. Oke. Cukup ya? Cukup, Pak. Dwi izin bertanya, Pak. Kalau dari surat edaran yang UTBK itu sampai tanggal 23 Mei UTBK-nya, Pak. Berarti minggu depan kita di lab atau melalui Zoom, Pak? Di lab berarti. Kalau sudah selesai, di lab kita bisa lakukan. Jadi tanggal berapa itu? Kamis. Kamis ya? Enggak, Pak. Senen. Senen, Pak. Kalau Senen berarti kan masih UTBK ya? Senen ya? Iya, Pak. Nah kalau coba, kalau ada waktu, ya kalau enggak terpaksa pasti Zoom lagi. Tapi takutnya enggak maksimal saja untuk kita melayani. Nah tapi kalau andanya tergantung nanti coba lagi sepakati. Tapi kalau ada waktunya kan kita bisa coba hari, apakah hari Selasa atau Rabu? Karena Kamisnya juga libur kalau enggak salah. Nah, tapi kalau Senen itu pasti UTBK pasti enggak bisa kita gunakan. Apalagi nanti melalui Zoom aja nanti ke depan. Oke? Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Nah, karena memang saya mengantarkan itu nanti pas detailnya itu pas di pengolahannya itu yang jadi penting. Kan nanti soalnya kan ada soalnya seperti ini, bagaimana kita menilai nanti ke depan. Nah, kalau tidak ada nanti, ini mohon maaf ya karena yang kemarin-kemarin belum di-upload bahannya juga. Tapi Anda bisa cek aja nanti di YouTube saya. Karena memang kita tarik dari apa, tim IT dulu. Record ini kan di FKM ya bukan account pribadi. Jadi nanti kita download dulu baru nanti kita upload ke YouTube untuk apa namanya. Supaya terdokumentasi apa yang kita sampaikan. Termasuk di gambar kuliah yang lain. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih telah pelatihannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.